nomor satu semua jenis makanan semua jenis makronutrien mikronutrien itu penting jadi misalnya karbohidrat kita ambil, karbohidrat tidak hanya harus nasi, kalau kita memang kalau belum makan nasi, kayaknya belum lengkap tapi sebenarnya tidak harus nasi, jadi kalau si anak tidak mau makan nasi, karena cukup banyak terutama nih ya, yang dari kecil mungkin makan nasi, begitu masuk satu tahun, dia tidak mau makan nasi itu banyak banget, nah tidak apa-apa, kita tidak usah paksa jadi si anak tidak perlu makan nasi di satu tahun tetapi kita ganti dulu karbohidratnya dengan karbohidrat lain misalnya kentang atau pasta, atau ubi itu boleh diganti, yang penting jangan menimbulkan trauma, karena takutnya nanti, seperti yang tadi kata Tori, nanti makin besar dia tidak mau sama sekali benar, saya menemukan beberapa itu dan itu benar ada gitu ya benar ada yang kedua sebagai orang tua harus benar-benar memperhatikan tubuh kembang jadi pada saat pergi kontrol ke dokter tolong dilihat nih, berat badan tinggi badan, sama lingkar kepala kalau untuk anak yang dibawah usia dua tahun karena kalau ada gangguan pada berat badan atau tinggi badan supaya kita langsung tahu sehingga bisa langsung diintervensi apakah dari makanannya dari gilatnya yang kurang atau ada gangguan yang lain misalnya ada infeksi atau dari mikronutriennya mungkin yang kurang misalnya raja besinya mungkin kurang dan yang lain-lain jadi kita bisa langsung diintervensi oh, kayak gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih